Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama rolling vlog Oke di video kali ini saya akan mengeksplor ya suatu perumahan ptp berkebunan kalau kemarin yang saya upload atau yang saya eksplor yaitu di perkebunan juga tapi yang di utara untuk video kali ini saya akan mengeksplor perumahan yang berada di Kalisuko ya sahabat-sahabat rolling pop semuanya beginilah suasana dan penampakan rumah anti perkebunan kali suko sahabat-sahabat rolli pop semuanya dan di depan sini ini adalah sekolahannya ada sekolah SD sama SMB ya jadi sini tuh dulunya cuman sekolahan SD saja akan tetapi dengan berjalannya waktu dibangunlah semua sekolahan SMB juga jadi SD SD itu bersebelahannya sahabat-sahabat rolling pop semuanya kalau dulu kalau mau sekolah mau melanjutkan ke tingkat SMB itu harus kita pergi ke panggul ya sahabat-sahabat rolling clock kurang lebihnya tuh ada 20 kilo dari tempat saya tapi alhamdulillah sekarang SMB sudah dibangun di kali suko ini ya sahabat-sahabat rolling pop bikinlah suasananya ya sahabat-sahabat rolling pop semuanya dan ini adalah suatu-satu perbatasannya antara tanah milik perkebunan sama tanah pribadi dan sahabat-sahabat kalau yang utara-sahabat kalau yang utara-sahabatnya ini adalah rumah perkebunan intinya bukan rumah pribadi seperti yang saya bilang di video kemarin asalkan kita itu mau bekerja di perkebunan rumah sudah pasti sediakan itu sahabat-sahabat rolling pop dan sama juga disini tuh nggak diperkebunan nggak diperpedesaan atau perkampungan warga yang punya rumah pribadi itu sama saja yaitu rata-rata punya kebun kopi sendiri sahabat-sahabat rolling pop semuanya jadi bertani kopi jadi tiap tahun pasti panen ya sahabat-sahabat rolling pop semuanya nah di depan sini nih warga ada yang cemur kopi ya sama sahabat rolling pop tapi biasanya kalau bulan dua ini masih permulaan panen ya masih nggak merata panennya tapi kalau sudah bulan empat itu sudah bisa panen besar sahabat-sahabat rolling pop tapi untuk bulan dua ini masih apa ya istilahnya kalau di tempat saya itu bilang nyoleh eh masih pilih-pilih atau sortir hampir yang merah-merah dulu sahabat-sahabat rolling pop ini ada ibu-ibu nih ah cemput anaknya pulang sekolah sahabat-sahabat semuanya ikuti terus tonton terus videonya jangan lupa like comment and cuprek ya sahabat-sahabat rolling pop semuanya dan buat baru yang buat yang baru menemukan channel rolling pop jangan lupa dukungannya dengan cara like comment dan subrek sahabat-sahabatku semua buat yang sudah subrek dan buat yang selalu hadir nonton video-video rolling pop terima kasih banyak saya doakan sahabat-sahabat semua diberikan panjang umur murah barukah riskinya dan selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kelancaran di dalam setiap karirnya ya amin inilah nampakannya sahabat-sahabat live pop konten terus sampai selesai sahabat-sahabat rolling pop semuanya biar channelnya ini enggak mati suri sahabat-sahabat rolling pop semuanya ya jadi panas banget sahabat sahabat-sahabatku semuanya jadi dari desa dari desa yang kemarin saya upload yang yang saya kasih judul desa paling utara itu ini kurang lebih dari sini tuh ada lima kilo ya sahabat-sahabat rolling pop kurang lebihnya lah jadi intinya yang dari desa yang paling utara kemarin yang saya explore atau saya upload itu ke sini kurang lebih ada lima kilo tapi kalau yang sana enggak ada tempat untuk sekolah SMP sahabat-sahabat rolling pop jadi disana itu cuman ada sekolah desa saja dan muridnya itu kurang lebih ada berapa orang begitu ceritanya sahabat-sahabat karena sana itu masyarakatnya kalau dulu saya pernah tinggal waktu saya pernah tinggal di desa yang utara itu ada 30 kakak ya sahabat-sahabat tapi dulu itu waktu saya masih SD ya tapi sekarang sudah kebanyakan ada yang yang punya banyak yang punya rumah pribadi atau rumah sendiri jadi mereka pulang ke rumahnya masing-masing ya sahabat-sahabat rolling pop jadi intinya sudah ketinggal di rumah perkebunan lagi jadi sudah memiliki rumah pribadi sendiri begitu ceritanya sahabat-sahabat rolling pop ya nah seperti yang di depan ini adalah rumah pribadi di semua ya bukan termasuk rumah kekebunan Nah itu akan ada positu adalah kebatasan sahabat-sahabatku semuanya tapi aktivitas daripada pewarga pesan yang berada di selatan ia tetep eh desa yang utara itu tapi itu tujuannya untuk pergi ke hutan begitu sahabat-sahabat itu semuanya intinya pergi ke kebun kopi begitu jadi tetep meskipun di sana itu desa paling utara sedikit banyak masih banyak orang lewat kalau siap dari pagi sampai sore tapi kalau malam ya mungkin hanya suara-suara jangkrik yang ada ya sahabat-sahabatku semuanya mungkinan bagi yang belum pernah nginep di pedesa tinggal di desa langsung di pergi ke desa yang utara itu kemungkinan enggak akan detak dan enggak akan kerasan begitu sahabat-sahabatku semuanya oke mungkin sampai disini dulu video saya kali ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton